Sebanyak 4 orang karyawan Petrochina dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab dari Kementerian Kesehatan RI. Pasien tersebut saat ini diisolasi di rumah sakit Siloam, kota Jambi. Guna mencegah penyebaran wabah virus corona, tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi meminta kepada perusahaan untuk lockdown atau menutup sementara aktivitas di lokasi. Tim gugus tugas Provinsi Jambi meminta kepada Petrochina mengacu satu pintu dalam menyampaikan informasi. dihimbau kepada masyarakat sekitar lokasi perusahaan untuk waspada, mematuhi peraturan protokol kesehatan. Tidak semestinya KKP Petrochina langsung kembus ke publik. Kalau untuk penanganan kita mengapresiasi semua pasien yang dinyatakan oleh mereka, ya dicatat dulu, dinyatakan oleh mereka Petrochina positif itu sudah diisolasi di rumah sakit Siloam dan di tempat isolasi di Batara. Namun kami tim gugus tugas Provinsi tetap mengacu hasil pengumuman ke pusat. Temuan kelas terbaru COVID-19 di Petrochina berdasarkan hasil swab yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan. Saat ini jumlah konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jambi sebanyak 156 orang proses, 37 orang. Semuh 115 orang meninggal 4 orang.